Untuk memastikan kelancaran proses pembangunan proyek fisik yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Wakil Bupati Imade Kaste bersama tim pembangunan dan dinas pendidikan Kelungkung turun ke lokasi proyek beberapa waktu lalu. Sejak diawali di proyek SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum, jaringan perpipaan berupa pekerjaan pengembangan jaringan distribusi untuk sambungan rumah warga di Desa Sekartaji yang memiliki geografis yang sulit dengan wilayah berbukit hingga lembah. Nilai proyek air tersebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah dengan nilai kontrak 844 juta. Proyek ini dikerjakan selama 120 hari sejak 15 Juli 2021. Selanjutnya ke proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 4 Kelumpu 384 juta dengan nilai kontrak 299 juta lebih dikerjakan selama 120 hari sejak 19 Juli 2021. Rehabilitasi ruang kelas SDN 7 Sakti bernilai 512 juta dengan kontrak 117,9 juta selama 120 hari. Wakil Bupati Imade Kaste mengakui ada beberapa kendala yang ditemukan dalam SIDA. Di antaranya adalah transportasi bahan, material kenusa pendidak karena penyeberangan yang terbatas akibat kapal rurus sedang docking atau perawatan tahuna. Sedangkan untuk rehab SD Negeri 4 Kelumpu, kontrak pekerjaan tidak sampai finishing. Yaitu yang pertama di Desa Sekar Taji yaitu pengembangan jaringan pendistribusian air dan sambungan rumah itu kita sudah cek disana sekitar 60% dan menunggu waktu, batas waktu pengerjaan 45 hari. Hanya saja tadi kita dapat bincang-bincang dengan pelaksana itu ada beberapa kendala yaitu yang utama adalah kendalanya dalam pendistribusian bahan ke tempat lokasi. Nah ini seperti pemberangkatan tipa. Ini bersama tim semuanya, tim inspeksi meninjau lokasi rehab sekolah SD Patlumpu. Nah disana juga ada beberapa kendalanya, yaitu kendalanya yang tidak ada lain tidak langsung finishing. Nah ini kita mohonkan nanti kepada distrik untuk mengajukan anggaran 2022 biar bisa dipinishing. Kasian nanti anak-anak, masuknya seperti itu tetap tempatnya. Nah yang ketiga adalah di Desa Sakti, SD 7 Sakti. Ini hampir sudah 69% ini dan ini adalah sampai finishing. Terkait dengan temuan sidak, Wabup Kasa akan menugaskan instansi yang membidangi, utamanya dinas perhubungan untuk memfasilitasi kelancaran penyeberangan sehingga membantu pendistribusian bahan atau alat bangunan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian terhadap sekolah yang direhabilitasi tidak sampai finishing agar dapat dianggarkan melalui APBD tahun 2022. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung Bali